Dua orang mahasiswi UNS meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya antara Nguntoro Nadi, Ngadi Rojo, tepatnya di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Nguntoro Nadi, Wonogiri pada Kamis 15 Agustus 2024 kemarin. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi kedua korban dan satu unit mobil sedan Corolla Altis yang dikendarai seorang perempuan. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, kecelakaan ini dipicu oleh pengendara mobil sedan yang melaju terlalu ke kanan saat hendak mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Pada saat bersamaan, kedua korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah berlawanan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Dua orang pengendara sepeda motor yang berbonjangan ini pun tertabrak mobil sedan dengan posisi tabrakan adu banteng. Kedua korban menderita luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Ada pun keduanya teridentifikasi bernama Vicky Zuhrotur Rohmah, 22 tahun, yang menderita luka pada bagian kaki pinggang dan kepala. Sementara pemboncang bernama Imelda Dewi Arifi, 22 tahun, menderita luka pada kaki kanan serta pinggang. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Hermina Wonogiri. Belakangan diketahui, keduanya merupakan mahasiswi kebidanan UNS yang hendak melaksanakan penelitian di Wonogiri. Korban Vicky merupakan warga Kapuas, Kelimantan Tengah, sedangkan korban Imelda merupakan warga Kota Magelang. Sementara pengemudi merupakan seorang perempuan berinisial FDS warga desa Patukidul, kejamatan Batu Retno, Wonogiri. Adapun peristiwa kecelakaan maut ini selanjutnya ditangani oleh Satlantas Polres, Wonogiri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.